Buff Doge? Apakah menuju rak pul? Mari kita bahas hal ini. Seperti yang kalian lihat, Buff Doge coin sekarang turun luar biasa cepat ya. Tadi paling cepat kalau nggak salah minusnya sampai 75% dari posisi tertinggi dia. Which is bad ya, which is really bad. Tapi ya, baik aja gitu. Gue ada alasannya kenapa gue cenderung nggak mau membahas meme coins atau shit coins gitu ya. Karena ya biasanya tidak ada utilitasnya gitu ya. Dan sampai ada utilitasnya pun, utilitas yang bergunanya nggak benar-benar berguna. Dan adopsinya orang bukan untuk berpikir teknologi ke depannya. Tetapi lebih ke spekulasi harga. Jadi ayo kita bahas pada hari ini. Oke, dan sekarang kita lihat Buff Doge coin ya. Kita bisa lihat ternyata, ya lu mau nyebutnya apa boleh lah ya, macam-macam. Ada yang bilangnya rak pul, ada yang bilangnya pam endam, ada yang bilang scam, langsung aja ngomong scam. Well, apapun itu namanya, intinya adalah lu beli coin yang nggak ada utilitas dan ujung-ujungnya boom turun ke bawah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Seperti yang sering gue bilang, saat satu coin nggak ada gunanya, atau tujuan satu-satunya dibuat untuk menaikkan harga. Ya, ujung-ujungnya yang terjadi adalah at some point akan boom jatuh ya. Apakah pasti akan langsung ke 0 dan hilang? Nggak selalu. Kayak contohnya yang benar-benar hilang apa? Ya itu, si Squid Game itu ya, ya sudah dia benar-benar hilang. Ada juga yang ya masih kayak hidup, bilang hidup juga nggak, dibilang mati juga. Nggak 100% mati. Tapi ujung-ujungnya apa? Nggak akan balik lagi ke titik itu lagi. Sekarang kita lihat buff Dogecoin secara, ya apa sih kegunaan dia ya? Kalau kita lihat di sini kegunaan dia adalah apa? Menjadi the king of memes. Ya, balik lagi. Tujuannya adalah untuk menyaingi kekonyolan Dogecoin ya. Dimana harga Dogecoin bisa naik sebegitu tinggi itu karena apa? Euphoria. Dan dia, Doge above Dogecoin ini ingin jadi Dogecoin on steroids maybe? I don't know. Certainly failed kalau dibandingin dengan Doge ya. Kalau kita lihat sekarang, salah satu main selling point dia adalah mereka akan nge-burn. Pokoknya burn gila-gilaan, dibilang ya. It will burn 100% of the remaining supply of the available Doge above Dogecoin ya. Nih, burning scheme-nya nih. Skema pertama, burn pertama 1 juta, burn kedua 2 juta, dan seterusnya. Ini akan dilakukan sampai katanya dia akan membakar triliunan buff Dogecoin. Sementara bagi kalian yang mungkin langsung melihat, oh pasti naik, pasti naik dong. Nggak lihat dulu, berapa max supply-nya nggak tahu, cuma ada tulisan total supply. Nggak ada konfirmasi dari tim development yang memang benar-benar segini. Ini cuma kata-kata saja gitu, cuma yang diberikan oleh si tim dev. Jadi kita nggak bisa tahu ini verified nggak benar-benar segini. Jadi ya, ya baiknya gini. Jualannya rata-rata gitu, burning, burning. Sementara, gue pernah bahas juga di video gue, crypto di-burn pasti naik, mitos atau fakta? Kalian boleh nonton di sini, ini lebih jelas. Di mana gue membahas dengan detail bahwa saat satu koin di-burn itu nggak pasti naik. Itu ada korelasinya, tapi tidak pasti naik. Jadi sekarang gini loh, kalau gue perhatikan di 2016-2017 dulu ada ICO boom, itu banyak banget juga yang scam ya. Di mana kalau dulu ngomongnya seperti ini, ini akan mengalahkan Bitcoin. Akan menjadi the next Bitcoin. Blah-blah-blah Bitcoin. Sepertinya sekarang udah nggak kemakan. Karena apa? Orang udah makin mikir, nggak mungkin bisa kayak Bitcoin. Karena lihat, Bitcoin sekarang diadopsi oleh perbankan, diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public, dan banyak lagi. Jadi mereka mikir gimana ini caranya ya. Oh, the new akan menjadi next Bitcoin adalah kita akan burn dengan luar biasa besar. Blah-blah-blah. Wah, lihat, burning kita sangat besar. Mau nggak mau pasti akan naik. Dia memainkan satu, apa ya bisa dibilang, satu hukum ekonomi yang sebenarnya dia, ya, dia bikin jadi satu hype yang konyol gitu menurut gue ya. Dimana saat supply terus berturun, maka dia akan jadi deflasi. Deflasi pasti naik. Yes, benar. Kalau lu tahu demand-nya dimana, permasalahannya kalau untuk sheet coins atau meme coins, lu nggak tahu demand-nya seperti apa gitu loh. Susah gitu loh. Jadi ya, balik lagi, gue selingatkan untuk please, kalau mau main di coin-coin seperti ini, take your profits, ya. Jangan masukin uang dapur, jangan masukin uang buat, apa namanya, kuliah bulan depan, jangan masukin duit buat bayar KPR rumah, please, jangan, ya. Lu masukin ke tipe-tipe coin seperti ini, masukin duit-duit sisa, duit-duit yang udah lu nggak tahu mau diapain, ah, iseng lah, duit dingin, ya sudahlah ya. Masukin aja, hilang nggak apa-apa, ya sudah, masukin ke coin-coin sebejenis ini silahkan. Tapi gue pribadi, gue cenderung nggak mau bahas. Kenapa? Karena orang-orang itu udah dibilangin aja hati-hati, ini coin meme, ini coin bisa sampai ke nol, tetap aja ada yang masukin sesuatu loh, masukin juga gadein mobil, gadein motor. Ada aja selalu cerita seperti itu, gitu ya, seperti yang gue bilang ya, kemarin Dogecoin tuh, waktu lagi SNL. Ada orang yang gue tahu, gue tahu, dia sampai jual rumah, kadang-kadang apa, dia yakin Dogecoin akan ke Rp14.000. Yang ada, kalian tahu, kan Dogecoin kemana? Kita lihat ya, faktanya nih, kemana Dogecoin? Waktu dia, apa namanya, SNL, ya, aduh salah, Doge, jadi Sush. Doge, ya, kita lihat nih ya, di mana kita tahu saat SNL itu boom, malah bukannya naik, malah dump, ya, jadi otomatis turu mau ya, hilang berapa persen tuh ya. Ya, nggak tahu udah seperti apa ceritanya ya, cuman intinya adalah, please, kalau lo mau berspekulasi di coin-coin jenis seperti ini, buff Dogecoin, apalah, Floki lah, Baby Doge dan teman-temannya, please, lo selalu asumsikan ini akan hilang. Lo asumsikan lo akan ketipu. Kalau sampai lo untung, take profits. Take profitsnya seperti apa caranya? Gue pernah jelasin juga, gitu ya, jangan, ya, kalau lo nggak pengen semuanya, jangan semuanya, gitu. Tapi baik lagi, lo harus lebih agresif untuk take profits di coin-coin seperti ini, di meme coins atau di s**t coins, ya. Kenapa? Karena you'll never know when this will happen, gitu loh. Ini butuh waktu berapa lama untuk mencapai ke sini. Dan kalau kalian lihat, ada beberapa YouTuber, ya, yang ngomong, wah, buff Dogecoin ini akan mengubah dunia kripto. Ya, mengubah dompet lo yang pasti, ya, dari tadinya kayak hancur ke bawah sini, ya. Jadi, ya, intinya apa satu? Please, saat lo mau masuk ke coin-coin jenis seperti ini, tolonglah masuk dengan duit yang lo siap hilang. Dan selain dari si buff Dogecoin, ini ada lagi namanya buffed, pakai ED, ya, past tense, buffed Shiba. Aish, nggak tahu lah apa lagi nih, ya. Dan setelah gue research lagi sedikit, ternyata ada buff Shiba nggak pakai ED, dan ada buffed pakai ED. Yang nggak pakai ED, nggak scam katanya, itu nggak scam. Jadi, konyol nggak sih lo? Kebayangnya sih, ini memes dalam memes dalam memes, gitu loh. Aduh, jadi gini, boleh nggak? Boleh, duit lo kok, terserah lo, dan profil resiko orang beda-beda. Tapi masuknya apa? Ini masuknya ke judi, gitu loh. Kalian harus sadar, ini bukan investment, ini judi. Kenapa? Ya, judi ya, kenapa? Ya, lo nggak pernah tahu bahkan kapal hancurnya, gitu loh. Dan saat lo, kalau hoki lo beli di bawah sini, lo tepe, berkala, gitu loh. Lo perberapa, gini deh kasarnya, naik 100%, tepe 20, naik lagi 100% dari posisi tepe lo, lo tepe lagi 30, terus sampai habis, gitu loh. Ya, minimal lo nggak akan rugi kalau kayak gitu. Tapi yang banyaknya, yang konyolnya, itu ada semacam apa ya, wah, keserakahan, gitu ya. Wah, gue udah untung 300%, wah, gue mau untung 1000, udah 1000, gue pengen untung 2000. Ya, itu dia. Itulah, apa ya, satu kecacatan kita yang dipakai oleh para whales. Untuk apa? Menjadi likuidasi buat mereka, gitu loh. Sekarang gini pertanyaannya, kenapa harga bisa sampai sini? Berarti ada yang terus beli, kan? Ada yang terus beli. Berarti at some point, ada yang beli di daerah sini, dong. Dan whales ngebuang. Berat! Berarti yang terjadi apa? Siapa yang jadi likuiditas? Ya, orang-orang yang cukup konyol yang mau beli di atas sini, kan? Nah, orang berpikir, oh, ya, jangan beli di atas, jangan beli di atas. Tapi pada faktanya, berapa banyak yang beli di atas, gitu ya. Jadi, intinya, please manage your risk. Dan saat lo mau masuk ke koin-koin seperti ini, pastikan ini duit nganggur, duit yang kesannya lo bener-bener nggak akan pakai. Dan, ya, well, kalau gue pribadi, gue lebih mendingan, walaupun sesedikit apapun, mending gue masukin ke koin lain sih. Tapi, ya, ada aja orang yang suka berjudi di sini, gitu ya. Karena, baik lagi, bukan cuma kripto, ya. Saham pun seringkali dijadikan tempat berjudi oleh orang-orang. Dan itu, ya, bisa dibilang udah seperti ke addiction, gitu. Udah ketagihan, gitu ya. Lo sekali berhasil menang di koin apa, nih? Di meme koin A. Wah, lo pengen menang lagi di koin lain. Ujung-ujung, kalau lo hitung-hitung, hilang duitnya kok. Abis, karena lo kan coba-coba koin-koin lagi yang lain, gitu. Makanya, kenapa gue selalu sarankan untuk please invest for the long term. Cari crypto-crypto project yang jelas, yang ada tujuannya, yang ada adopsinya, dan ada backup yang bagus, gitu. Dari, ya, contohnya misalnya, bisa dari SBF lah, atau mungkin dari Binance, atau dari FTX sendiri, atau Alimida Research, gitu. Lo coba pelajari fundamentalnya, gitu ya. Jadi, pesan gue pada hari ini, ya, sekali lagi ya, seperti yang gue udah ngomong di depan. Tolong manage your risk. Oke, jadi ya, baik lagi kesimpulannya. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Cuman, ya, penekanan lagi ya. Tolong. Kenapa alasannya gue cenderung gak mau membahas meme coins, ya? Karena seperti yang, banyak yang gini. Banyak yang berpikir saat gue membahas satu koin, itu gue pasti merekomendasikan. No. Kalian harus lihat sampai selesai, lihat kesimpulannya. Dan kalian harus ambil keputusan sendiri, apakah itu bagus atau enggak, gitu. Jadi, jangan. Makanya gue sedikit enggan untuk mau mereview coins-coins yang masuknya ke kategori memes, pump and dumps, gitu, or s*** coins, gitu. Karena kenapa? At the end of the day, menurut gue, meme coins itu adalah zero-sum game. Akan ada yang kalah saat lo menang, dan akan ada yang menang saat lo kalah. Dan menurut gue, seperti itu gak akan sustainable. Itu berbeda kalau lo mau ngomong dengan Bitcoin. Ya, well, Bitcoin dari tahun ke tahun, grafik naik, gitu loh. Lo bisa hold Bitcoin tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Tapi meme coins, you cannot do that with that. Jadi apa? Ujung-ujungnya akan jadi zero-sum game. Dan gue gak terus suka membahas sesuatu yang akan ujung-ujungnya ke zero-sum game. Jadi itu alasan kenapa gue cenderung gak mau membahas meme coins. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, dan membahas segala suatu crypto news yang paling hangat dan tentunya, ya, efek ke dunia crypto juga ya. Selain dari itu juga, buat kalian yang belum ikut telegram group kita, ayo ikut di bawah, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai crypto dan ya, apapun yang crypto related. Ya, dan selain dari itu juga, jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, dan click the bell icon. See you on the next video.